Oke, kembali dengan saya Bisma dari FotografiDesign.com Kali ini saya akan melihatkan bagaimana teknik Frequency Separation dengan menggunakan Adobe Photoshop Foto yang saya gunakan ini saya ambil dari StockVault.net Kebetulan foto aslinya dari StockVault.net juga tidak terlalu tajam Dia jadi agak sedikit soft blur Kemudian model yang digunakan pada foto ini juga dia tidak menggunakan makeup Jadi kulitnya masih natural seperti ini Jadi kita akan melihat bagaimana dengan teknik Frequency Separation kita akan meretouch foto ini Yang pertama kita lakukan adalah dengan menduplikat layer background Di sini saya menggunakan shortcut Ctrl J atau Command J di Mac Dua kali Jadi kita duplikat dua kali Kemudian layer yang bawah saya beri nama Low Frequency Sedangkan yang layer atas saya beri nama High Frequency Selanjutnya kita ke layer Low Frequency yang akan kita jadikan sebagai layer warna Pertama saya ubah menjadi Smart Filter Kemudian diberikan filter Gaussian Blur Angka yang digunakan saya disini mungkin sekitar 10 Angkanya disini tergantung dari gambarnya dan juga dimensi dari gambarnya Yang menjadi patokan adalah kita berusaha menghilangkan tekstur asli dari fotonya Dan mencoba mengangkat lebih ke warna dari foto tersebut Jadi pada foto ini saya menggunakan radius sekitar 10 Kemudian OK Berikutnya kita pindah ke yang layer High Frequency Di sini kemudian kita pilih Image Apply Image Ini akan muncul window seperti ini Kita pilih disini layernya adalah layer Low Frequency Kemudian Blendingnya Subtract Scale-nya 2 dan Offsetnya 128 Tujuan dari Apply Image ini adalah untuk memunculkan tekstur dari foto tersebut Kemudian OK Setelah itu layer Blending Mode dari High Frequency ini kita ubah menjadi Linear Light Sekarang kita sudah selesai melakukan Frequency Separation dari foto ini Yaitu Low Frequency yang merupakan warna dan High Frequency yang merupakan tekstur Aplikasinya disini setelah kita melakukan kemisahan frekuensi Contohnya adalah untuk melakukan teknik skin smoothing Jadi kita berusaha membuat kulit dari model ini menjadi terlihat smooth atau halus Yang saya lakukan disini adalah dengan menduplikat layer Low Frequency ini Dengan shortcut Ctrl-J atau Command-J Kemudian saya klik kanan disini dan Clear Smart Filter Karena saya tidak akan menggunakan Gaussian Blur Disini saya akan menggunakan Filter Blur Kemudian Surface Blur Berikutnya Anda tinggal pilih radius yang Anda inginkan sesuai dengan foto yang digunakan Disini mungkin radiusnya saya pakai antara sekitar 20 dengan threshold 30 Jadi kita lihat kita melakukan proses smoothing yaitu pada layer duplikat Low Frequency Jadi proses smoothingnya ini kita lakukan hanya pada warnanya Hanya pada warna kulit tidak pada teksturnya Dengan demikian proses blur smoothing itu tidak akan merusak tekstur kulit Jadi tekstur kulitnya masih bisa kita pertahankan tidak kita rusak Oke kita lihat sebelumnya seperti ini Kemudian ini sesudahnya Jadi kita lihat bagaimana kulitnya menjadi lebih smooth Oke kalau misalkan dirasa masih kurang smooth Karena tadi kita ubah dengan Smart Filter Karena kita lakukan perubahan dengan Smart Filter Maka kita masih bisa akses setting dari Surface Blur tadi Misalkan disini saya tambah menjadi 30 Oke Kita lihat sebelumnya seperti ini Ini sesudahnya Jadi kita lihat bagaimana kulit dari model menjadi smooth Kita lihat ini sebelum ini sesudah Berikutnya kita bisa melakukan retouch pada kulit Untuk menghilangkan blemish, jerawat, dan lain-lain pada kulit Yang kita lakukan adalah Dengan memilih layer high frequency Kemudian disini saya menggunakan Spot Healing Brush Tool Dengan menggunakan Content Wear Berikutnya saya tinggal hilangkan Area-area yang ingin saya perbaiki seperti ini Karena kita bekerja di layer high frequency Maka retouch ini kita lakukan pada tekstur Jadi tidak merusak warna pada kulit Dan teknik ini juga kita bisa perbaiki area skin yang overblown Oke Saya akan perbaiki beberapa tempat lagi Seperti ini Sekarang kita lihat Sebelum Ini sudah Berikutnya yang terakhir kita akan melakukan sharpening Pada image Proses sharpening ini juga kita lakukan pada layer high frequency Layer ini saya ubah dulu jadi smart filter Supaya nanti saya bisa Rubah settingnya Filter kemudian sharpening Disini saya pilih smart sharpening Oke kita lihat amountnya mungkin sekitar 55 seperti ini Kita lihat review nya Disbelum dis sudah Oke Kita lihat Ini hasilnya Kita lihat dari awal Seperti ini Dan ini adalah hasil akhir retouch kita Sekali lagi ini sebelum Ini sesudah Jadi kita lihat perubahannya cukup drastis Sekali lagi dan menggunakan teknik frequency separation Kemudian kita skin smoothing Kita fix Blemish jerawat dan seterusnya pada kulit Dan terakhir kita lakukan proses sharpening Dan terakhir kita akan melakukan